Semua harta benda yang terambil atau yang dikumpul dari korupsi lalu diberi nafkah buat anak-anak maka makanan yang dimakannya bisa berdampak buruk terhadap karakternya. Ada seorang ibu pernah ditanya, anak-anakmu semua sukses. Kenapa? Dia jawab, yang pertama kami tidak beri makanan haram buat anak-anak. Yang kedua, kami selalu berdoa untuk dia dengan berkata bahwa semoga Tuhan membantumu. Kendati mereka itu nakal, kami pun selalu berdoa semoga Tuhan memberimu hidayat. Yang ketiga katanya bahwa saya tidak pernah menuntut anak saya untuk mendapatkan ranking satu dalam pelajarannya. Yang saya tuntut adalah belajarlah bersungguh-sungguh. Jadi tidak ada kata Nabi, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram maka neraka adalah tempatnya.